Ya, pemiksa lahan untuk pemukiman warga Sukuanak Dalam di Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, terbakar. Kebakaran diduga akibat ulah anak-anak dari Sukuanak Dalam tersebut yang tengah bermain api. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum sempat menyebar lebih luas. Kebakaran lahan yang akan dijadikan tempat pemukiman warga Sukuanak Dalam terjadi pada Jumat sekira pukul 5 sore. Lahan tersebut berada di wilayah desa Sungai Ula, Kecamatan Nalotantan. Berdasarkan informasi, sebelum kejadian sejumlah anak dari warga Sukuanak Dalam sedang bermain api. Namun tiba-tiba api membesar dan membakar lahan tersebut. Warga Sukuanak Dalam langsung berupaya untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Hingga tim Satgas Karhutla merangin datang untuk membantu pemadaman api. Caman Nalotantan Agus Salih mengatakan api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil Satgas Karhutla datang memadamkan api yang sudah membesar. Beruntung saat itu api belum sempat menyebar lebih luas. Dan jika tidak cepat ditangani, kebun sawi di sekitar lokasi akan ludus terbakar. Kondisinya memang tidak disangka. Kemungkinan anak-anak yang berada di lokasi ini mungkin bermain-main api. Sehingga mereka berangkat setelah bermain, ternyata api itu semakin membesar. Ini lokasi calon pemungkiman saatnya suku anak dalam. Terima kasih telah menonton!